Oke, kegalahan Kaido dari baka senjo kita itu, Mangki Diluffy, sudah bisa dipastikan akan segera terjadi Banyak yang berspekulasi nih, jika Kaido akan benar-benar tumbang di tangan kapten kita itu di chapter 1050an sampai chapter 1051 nanti Yang mana itu berarti ini akan menjadi penutup dari art yang sangat panjam dari saga Wano Kuni Nah, akan dibawa kemana nih cerita One Piece sendiri oleh Oda Sensei setelah dari Wano ini menjadi pembahasannya kembali panas di kalangan para penggemar One Piece itu Pulau Raksasa Elbafka yang dikadang-kadang menjadi tujuan dari kapten kita setelah semua urusannya di Wano ini sudah terlesaikan atau ada yang lain Nah, pernyataan ini diperkuat dengan Big Mom yang kembali muncul di alur cerita Wano itu dan juga kekalahannya yang sudah resmi dikonfirmasi di chapter 1040 yang lalu Nah, kalian ingat cerita Napoleon Bonaparte juga kan? Perlu diingat disini bahwa Big Mom disini hanyalah kalah dan bukannya mati Nah, Big Mom inilah yang akan menjadi benang merah untuk menghubungan art Wano ini dengan alur Elbaf nantinya Hmm, benarkah itu? Oke, gak usah berlama-lama lagi nih kita breakdown ceritanya mulai dari sini Hai guys, welcome back to the RTV channel Nah, kali ini kita akan membahas mengenai art Elbaf sudah di depan mata Oh, udah, apakah ngeperang lagi? Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Kita tahu bahwa peran Big Mom itu sepertinya tidak hanya akan terhenti disampai art Wano kuning ini saja Pastinya jika setelah art Wano ini akan menuju ke art Elbaf maka Big Mom inilah yang kemungkinan terbesar benang merah akan menghubungan cerita Wano ini ke cerita Elbaf nantinya Ya, seperti yang kita tahu nih, meskipun Big Mom sudah terjatuh dari tempat yang setinggi itu Bahkan dia juga meledak bersama dengan bom yang ikut jatuh bersamanya pula Namun di sisi lain nih, dia masih selamat dan masih bisa bertahan hidup untuk saat ini Yang mana itu berarti Big Mom masih berkemungkinan besar kembali masuk ke alur cerita One Piece cepat atau lambat Meskipun tidak sedikit para fans yang merasa cukup kecewa nih karena kekalahan Big Mom itu Namun sebenarnya memang kekalahan Big Mom inilah yang akan dibutuhkan untuk saat ini Agar cerita One Piece dapat terus bergerak dan akan menuju ke art selanjutnya yaitu Pulau Elbaf Tidak sedikit pula para fans yang mempertanyakan mengenai tujuan dimunculkannya kembali Big Mom di Wano ini Untuk apa Big Mom kembali dimasukkan dalam cerita ini jika hanya untuk dikalahkan seperti itu saja Nah sebenarnya, ada dua alasan yang cukup maksudnya untuk menjawab kembali pertanyaan yang satu ini Yang pertama alasan kenapa Big Mom datang ke Wano itu adalah karena sebelumnya Bahkan Senjokita Luffy sudah mengusik harga diri Big Mom bahkan bukannya itu saja nih Luffy sebelumnya juga sudah membuat reputasi Big Mom itu jelek Terlebih lagi dengan adanya berita yang dibuat oleh Morgan itu tentu untuk pajak laut sekali ber Big Mom itu Dan semua anak buahnya tidak bisa tinggal diam begitu saja Ingatkan apa yang dilakukan Luffy di World Kekailan itu Karena itulah setelah Bion mengetahui Luffy yang tengah berada di Wano kuni itulah Mau tidak mau Big Mom harus menyusul dan membalas apa yang sudah diperbuat oleh bakat Senjokita ini Alasan kenapa Big Mom datang ke Wano yang kedua adalah Oda Sensei memang sengaja ingin memperlihatkan kedekatan hubungan antara Big Mom dengan Kaido Yang mana berarti nih seperti yang kita tahu mereka itu terhubung karena dua hal Yang pertama di masa lalu mereka tumbuh di kapal yang sama dengan kepemimpinan kapten yang sama pula Yang legendaris itu Rokdi Sebek Dan yang kedua Kaido dan Big Mom itu juga dihubungkan dengan pencarian hatar tertinggi One Piece Peninggalan Sang Raja Bajak Laut Gol di Roger Yang mana kita tahu bahwa keduanya juga memiliki pengetahuan tentang One Piece itu sendiri Dan juga Rokponeglip di tangan mereka masing-masing Terlebih lagi nih ada satu perkataan Big Mom di chapter 1040 itu Tepatnya di titik-titik sebelum Big Mom itu terjatuh Dia mengatakan hal seperti ini Negeri ini memiliki sedikit jawabannya kan Yang mana itu berarti Big Mom sudah mengetahui jika harta Roger itu salah satunya berada di Wano Dan ini juga bisa menjadi salah satu alasan untuknya nih Datang ke Wano Kuni ini Kemudian disusul dengan aliansi yang dibuatnya berkandingan dengan Beast Pirates Membuat tujuan Bingo dan Kaido disatukan akan hal ini Namun sial untuk Bimo sendiri nih Setelah jauh-jauh dia melakukan perjalanan ke negeri Wano Kuni ini Harus menganggap kekalahannya disini dengan tangan para bajak laut generasi terburuk Eustaz Captain Kit serta Travagal di Waterloo Hal ini pula lembut para fans percaya jika Bimo masih akan kembali membalaskan dendamnya Dengan muncul di Pulau Elbaf nanti Sebenarnya nih rumen mengenai Elbaf ini sudah jauh-jauh dari perpenjangan oleh para fans One Piece sendiri Dan Elbaf itu juga merupakan salah satu art yang dipavoritkan akan muncul di cerita One Piece Ya meskipun kita masih belum tahu nih Apakah art ini akan menjadi art setelah Wano ini Atau masih ada beberapa art lagi sebelum kita sampai ke pulau tersebut Nah masalah dari Bimo sendiri yang sangat arat kaitannya dengan para raksasa dan Pulau Elbaf ini sendiri Tentu membuat kita semakin yakin nih Jika Bimo nantinya akan kembali muncul di art Elbaf itu Akan tetapi tidak jangit pula dari para fans yang sudah merasa bosan nih dengan kemunculan Bimo Pastinya Bimo sudah dua kali berturut-turut muncul dan menjadi pemeran antagonis Meskipun tidak pernah menjadi utama di dua art sepanjang Wokek Island dan juga Wano Kuni ini Namun jika memang Bimo harus muncul kembali di art Elbaf nanti nih Mungkin Bimo itu tidak akan lagi menjadi pemeran antagonis alian musuh dari karakter utama disini Pasalnya jika kita lihat lagi ke belakang nih musuh Luffy di art Wokek Island itu yang lalu adalah Carlos Katakuri Nah disini Bimo itu masih belum sama sekali tersentuh nih apalagi di kalahkan Jadi masih sangat wajar jika Bimo itu kembali muncul di art selanjutnya alian art Wano ini Dan kembali menjadi pemeran antagonis disini bersama dengan Hyaku Juno Kaido Namun walaupun Bimo itu sudah berhasil di kalahkan akan tetapi bukan Luffy bahkan Senju kitalah yang mengalahkan Bimo itu Nah nantinya Bimo itu masih akan kembali muncul di art Elbaf dan lagi-lagi menjadi pemeran antagonis disana Hubungan ini akan menjadi hal yang saya membosankan ya meskipun untuk karakter seperti Bimo sekalipun Namun memang ada beberapa hal yang membuat para fans ini yakin jika Bimo akan muncul di art Elbaf ini Yang pertama adalah karena hubungan antara Bimo dengan para ras raksasa di pulau Elbaf yang buruk itu Lalu yang kedua tentu karena masih belum selesai masalah lu Bimo dengan pulau Elbaf ini Dan lebih tepatnya dengan Mother Carmel yang menghilang karena dia makan Untuk alasan yang pertama mengenai hubungannya yang cukup buruk dengan mungkin para ras raksasa itu Nantinya masalah ini akan diselesaikan oleh kapten kita Mangki di Luffy Pasalah seperti yang kita tahu pula lah Luffy seringkali menjadi penengah dalam suatu konflik Dan ditambah lagi dengan salah satu dari anggota aliansinya juga terdapat ras raksasa pula Hmm Bimo next di nakama mungkin? Who knows Namun sebenarnya cukup makes sense nih jika nantinya Bimo itu akan menjadi nakama bakal sinjo kita Pasalnya seperti yang sudah admin jelaskan di video pembahasannya sebelumnya Bahwa Bimo itu memiliki potongan mimpi dari Joy Boy di masa lalu Yang mana mereka sama-sama memiliki impian untuk dapat mematukan semua ras di suatu tempat yang sama Bimo ingin menyatukannya Mungkin inilah yang nanti akan menjadi alasan kuat untuk Bimo menjadi bagian dari aliansi bakal sinjo kita Pasalnya Luffy juga memiliki tujuan yang cukup mirip dengan mimpi dari Bimo itu sendiri Yaitu menyatukan semua orang agar dapat hidup di matahari yang sama Nah yang saja nih cara yang dipilih dari Bimo dan juga Luffy ini sangat-sangat berbeda Luffy bakal sinjo kita memiliki ikatan pertemanan alias nakama untuk mengujudkan tujuannya itu Sementara Bimo menggunakan kekuatan serta kekuasaannya nih Untuk dapat mengendalikan segalanya Karena itulah sampai saat ini Bimo masih belum berhasil mencapai impiannya sendiri Dan jika kalian memperhatikan lagi nih semua hal ini masih terhubung dengan masalah dari Big Mom itu Dimana kita tahu sejak kecil Big Mom ini selalu mendapatkan apapun yang dia mau Bahkan jika Bimo melakukan kesalahan Mother Carmen akan selalu memaafkannya Karena terbiasa dimanja sejak kecil inilah yang membuat Big Mom tumbuh menjadi orang yang harus bisa mendapatkan apapun yang dia mau Tanpa tahu jika sebenarnya ada konsekuensi di setiap tindakan yang dilakukannya Untuk dapat memunculkan impiannya sendiri Bimo harus terlebih dahulu berdamai dengan para raksasa dan juga masalahnya sendiri itu Ya meskipun itu akan terasa sangat menyakitkan sih namun itulah yang harus dilakukan oleh Big Mom Dan dari sini lah nantinya mungkin Big Mom juga akan tersadar jika apa yang sudah dilakukan selama ini adalah hal yang salah Dan tidak akan pernah bisa menyatukan semua raksanya hanya dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya saja So jadi sepertinya nih Bimo memang harus kembali muncul di art above nanti Demi menyelesaikan masa lalunya yang masih belum terselesaikan ini Dan mungkin juga pada akhirnya Big Mom akan kembali ke jalan yang benar dan menjadi nakama dari bakat sencuk kita Monkey D. Luffy Hmm, does it make sense? Gimana menurut kalian? Oh iya by the way nih untuk kalian lagi nyari kaos bertemakan anime tapi gak mau dikatakan oleh seorang wibu Nah kalian bisa cek nih brand ASEAN Pop Culture DRTV Industries Kalian akan telah bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain yang kekinian Nah di chapter pertama ini akan ada dua desain bertemakan Borto yang kece habis nih dari DRTV Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai toko utamanya Dan yang kedua adalah Mitsuki Hebi dengan Mitsuki sebagai toko utamanya dan dengan perpaduan culturenya sendiri Di next chapter kedua nanti ini DRTV sudah menyiapkan berbagai desain yang bertemakan One Piece sendiri dan juga anime lain Dengan perpaduan culture Jepang tentunya Nah buat kalian yang penasaran langsung aja klik link di deskripsi video ini Mumpung masih banyak disco untuk pemberian lewat Shopee maupun Tokopedia nya So guys setelah tadi pembahasan kita mengenai RL Buff sudah di depan mata Dan kemungkinan akan ada munculnya Big Mom lagi Dan apakah Odasinsya akan nge-prank kita semuanya Jangan lupa kesehatan di kolom komentar dan subscribe channel ini Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya Thank you telah menonton TNRTV and we'll be come back Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax